Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share Halo, di video kali ini, kita akan membahas tentang dua sosok yang sering dikaitkan dengan akhir zaman, yaitu Ratu Adil dan Imam Mahdi Apakah mereka sama atau berbeda? Mari kita simak penjelasannya Ratu Adil adalah sebutan untuk sosok pemimpin yang akan membawa keadilan dan kemakmuran di dunia, khususnya di Tanah Jawa Konsep Ratu Adil berasal dari Ramalan Jayabaya, seorang raja kerajaan kediri yang hidup pada abad ke-12 Ramalan Jayabaya menggambarkan bahwa akan ada zaman kegelapan yang ditandai dengan penjajahan, kemiskinan, dan ketidakadilan Namun, di akhir zaman tersebut, akan muncul seorang pemimpin yang disebut Ratu Adil, yang akan membebaskan rakyat dari penderitaan dan menegakkan kebenaran Imam Mahdi adalah sebutan untuk sosok pemimpin yang akan muncul di akhir zaman menurut ajaran Islam Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang akan mempersatukan umat Islam dan memerangi musuh-musuhnya Imam Mahdi juga akan membantu Nabi Isa AS dalam melawan Dajjal, sang penipu besar Imam Mahdi akan membawa kedamaian dan keadilan di dunia sebelum terjadinya hari kiamat Terdapat beberapa pendapat mengenai hubungan antara Ratu Adil dan Imam Mahdi Ada yang menganggap bahwa mereka adalah dua sosok yang berbeda Ada yang menganggap bahwa mereka adalah satu sosok yang sama Dan ada juga yang menganggap bahwa mereka adalah dua sosok yang saling berkaitan Pendapat ini didasarkan pada perbedaan asal-usul, ciri-ciri, dan tugas dari Ratu Adil dan Imam Mahdi Ratu Adil berasal dari Ramalan Jayabaya yang bersifat lokal dan kultural Sedangkan Imam Mahdi berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang bersifat universal dan religius Ratu Adil digambarkan sebagai seorang penguasa perempuan yang adil Sedangkan Imam Mahdi digambarkan sebagai seorang pemimpin laki-laki yang berwibawa Ratu Adil bertugas untuk membebaskan tanah Jawa dari penjajahan Sedangkan Imam Mahdi bertugas untuk mempersatukan umat Islam dan memerangi Dajjal Pendapat ini memiliki beberapa alasan yang mendukungnya, antara lain Pertama, Ratu Adil dan Imam Mahdi memiliki sumber yang berbeda Ratu Adil berasal dari Ramalan Jayabaya yang merupakan bagian dari tradisi Jawa Sedangkan Imam Mahdi berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang merupakan bagian dari ajaran Islam Ramalan Jayabaya tidak diakui sebagai sumber yang sahih oleh umat Islam Sedangkan hadis Nabi Muhammad SAW tidak diakui sebagai sumber yang valid oleh masyarakat Jawa Kedua, Ratu Adil dan Imam Mahdi memiliki ciri-ciri yang berbeda Ratu Adil digambarkan sebagai seorang perempuan yang berhati suci dan masih disembunyikan identitasnya oleh kegaiban Tuhan Sedangkan Imam Mahdi digambarkan sebagai seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah Ketiga, Ratu Adil dan Imam Mahdi memiliki tugas yang berbeda Ratu Adil bertugas untuk membebaskan Tanah Jawa dari penjajahan asing Baik secara fisik maupun mental Ratu Adil akan memimpin perang melawan penjajah dengan menggunakan senjata tradisional Seperti keris, tombak, dan trisula Ratu Adil akan membangun kerajaan baru yang berpusat di Tanah Jawa dan mengembalikan kejayaan Majapahit Sedangkan Imam Mahdi bertugas untuk mempersatukan umat Islam yang terpecah belah dan menyimpang dari ajaran Islam Imam Mahdi akan memimpin perang melawan musuh-musuh Islam Seperti Dajjal dan Ya'juj Majuj Imam Mahdi akan membangun hilafah baru yang berpusat di Madinah dan mengembalikan kejayaan Islam Pendapat ini didasarkan pada kesamaan tujuan, misi, dan karakter dari Ratu Adil dan Imam Mahdi Ratu Adil dan Imam Mahdi sama-sama memiliki tujuan untuk membawa keadilan dan kemakmuran di dunia Ratu Adil dan Imam Mahdi sama-sama memiliki misi untuk memerangi kezaliman dan ketidakadilan Ratu Adil dan Imam Mahdi sama-sama memiliki karakter yang mulia, bijaksana, dan berani Pendapat ini juga menganggap bahwa Ratu Adil bukanlah nama Melainkan gelar yang berarti penguasa yang adil Yang dapat disandang oleh siapa saja, termasuk Imam Mahdi Pendapat ini memiliki beberapa alasan yang mendukungnya, antara lain Pertama, Ratu Adil dan Imam Mahdi memiliki tujuan yang sama Ratu Adil dan Imam Mahdi sama-sama ingin membawa keadilan dan kemakmuran di dunia Yang merupakan tujuan utama dari ajaran Islam Ratu Adil dan Imam Mahdi sama-sama mengikuti perintah Allah SWT Dan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan tugas mereka Ratu Adil dan Imam Mahdi sama-sama menantikan kedatangan hari kiamat Yang merupakan akhir dari sejarah manusia Kedua, Ratu Adil dan Imam Mahdi memiliki misi yang sama Ratu Adil dan Imam Mahdi sama-sama memerangi kezaliman dan ketidakadilan Yang merupakan musuh utama dari umat manusia Ratu Adil dan Imam Mahdi sama-sama menghadapi musuh-musuh yang sama Seperti penjajah, koruptor, dan dajal Ratu Adil dan Imam Mahdi sama-sama membela hak-hak yang tertindas Seperti rakyat miskin, anak yatim, dan kaum duafa Ketiga, Ratu Adil dan Imam Mahdi memiliki karakter yang sama Ratu Adil dan Imam Mahdi sama-sama memiliki karakter yang mulia, bijaksana, dan berani Yang merupakan sifat-sifat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW Ratu Adil dan Imam Mahdi sama-sama memiliki ilmu yang luas Akhlak yang baik, dan ibadah yang khusyuk Yang merupakan syarat-syarat untuk menjadi pemimpin yang adil Pendapat ini didasarkan pada kemungkinan adanya kerjasama atau keterkaitan antara Ratu Adil dan Imam Mahdi Ratu Adil dan Imam Mahdi mungkin saja adalah dua sosok yang berbeda Tetapi memiliki hubungan yang erat Ratu Adil mungkin saja adalah salah satu pengikut atau pembantu Imam Mahdi Atau sebaliknya Ratu Adil mungkin saja adalah salah satu wakil atau perwakilan Imam Mahdi di Tanah Jawa Atau sebaliknya Ratu Adil dan Imam Mahdi mungkin saja adalah dua sosok yang saling mendukung dan melengkapi dalam menjalankan tugas mereka Pendapat ini memiliki beberapa alasan yang mendukungnya, antara lain Pertama, Ratu Adil dan Imam Mahdi memiliki hubungan yang sama Ratu Adil dan Imam Mahdi sama-sama memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad S.A.W Karena Ratu Adil adalah keturunan Nabi Muhammad dan Raja Majapahit Sedangkan Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad S.A.W dari jalur cucu beliau, Hasan Kedua, Ratu Adil dan Imam Mahdi memiliki kerjasama yang erat Ratu Adil dan Imam Mahdi sama-sama bekerjasama untuk membawa keadilan dan kemakmuran di dunia Ratu Adil membantu Imam Mahdi dalam mempersatukan umat Islam dan memerangi musuh-musuh Islam Seperti Dajjal dan Yajuj Majuj Imam Mahdi membantu Ratu Adil dalam membebaskan Tanah Jawa dari penjajahan asing Baik secara fisik maupun mental Demikianlah penjelasan tentang Ratu Adil dan Imam Mahdi Apakah mereka sama atau berbeda? Tidak ada jawaban pasti mengenai hal ini Karena semua tergantung pada sudut pandang dan keyakinan masing-masing Ada yang menganggap bahwa Ratu Adil dan Imam Mahdi adalah dua sosok yang berbeda Ada yang menganggap bahwa Ratu Adil dan Imam Mahdi adalah satu sosok yang sama Dan ada juga yang menganggap bahwa Ratu Adil dan Imam Mahdi adalah dua sosok yang saling berkaitan Pendapat yang menganggap bahwa Ratu Adil dan Imam Mahdi adalah dua sosok yang berbeda didasarkan pada perbedaan asal-usul Ciri-ciri dan tugas dari Ratu Adil dan Imam Mahdi Pendapat ini menghormati keberagaman dan kehasan dari masing-masing sosok Pendapat ini juga menghindari kesalahpahaman dan kekacauan yang dapat timbul jika Ratu Adil dan Imam Mahdi disamakan Pendapat yang menganggap bahwa Ratu Adil dan Imam Mahdi adalah satu sosok yang sama didasarkan pada kesamaan tujuan, misi, dan karakter dari Ratu Adil dan Imam Mahdi Pendapat ini menunjukkan keselarasan dan keserasian dari masing-masing sosok Pendapat ini juga menunjukkan kepercayaan dan keharapan yang tinggi terhadap Ratu Adil dan Imam Mahdi Pendapat yang menganggap bahwa Ratu Adil dan Imam Mahdi adalah dua sosok yang saling berkaitan didasarkan pada kemungkinan adanya kerjasama atau keterkaitan antara Ratu Adil dan Imam Mahdi Pendapat ini menunjukkan keterbukaan dan kerjasama dari masing-masing sosok Pendapat ini juga menunjukkan keseimbangan dan kelengkapan dari Ratu Adil dan Imam Mahdi Yang terpenting adalah kita sebagai manusia harus selalu berusaha untuk berbuat baik, berlaku adil, dan bersiap-siap untuk menghadapi akhir zaman Kita harus menghormati pendapat dan keyakinan orang lain Tetapi juga tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak jelas Kita harus mencari ilmu dan informasi yang benar dan sahih Tetapi juga tidak lupa untuk berdoa dan bertawakal kepada Allah SWT Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan umat Tetapi juga tidak melupakan hak-hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dan manusia Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya